Intro Inilah sosok Jito Kasilo atau yang akrab di Sapa dengan sebutan Ayah Jito. Sehari-hari Ayah Jito berprofesi di bidang komunikasi pemasaran, selain itu juga sebagai pengajar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Di tengah kesibukannya, siapa sangka Ayah Jito secara aktif juga menciptakan lagu-lagu khusus untuk anak-anak. Kecintaan Ayah Jito terhadap dunia lagu anak terlahir dari keprihatinannya ketika sering mendengar anak-anak secara fasih menyanyikan lagu-lagu dewasa, di mana liriknya banyak dipenuhi unsur-unsur percintaan yang sama sekali tak sesuai bagi dunia anak-anak. Inisiatif dan tekadnya muncul ketika tidak ada respon dari pihak-pihak yang diharapkan bisa membantunya. Ya waktu itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, itu saya sempat perhatian melihat anak-anak sekarang itu nggak punya lagu sendiri. Mereka menciptakan lagu dewasa dengan lirik-lirik yang multitaskir, yang tidak sesuai dengan alam anak-anak daripada cuma marah-marah, mending melakukan sesuatu. Kebetulan saya bisa bikin lagu, lalu saya buat lagu anak-anak. Berkira-kira saya taruh di website maringyanyi.com itu. Orang boleh mengunduh dengan gratis. Berawal dari website pribadi, Ayah Jito mulai aktif membuat lagu anak-anak. Lagu anak yang ia buat kemudian dimasukkan ke dalam web dan dapat diunduh secara gratis oleh siapa saja. Tak hanya mengandalkan kemampuannya mencipta lagu, Ayah Jito juga memanfaatkan sosial media sebagai wahana berinteraksi dengan guru-guru TK dan Paut di seluruh tanah air. Hal ini bermanfaat besar, terutama sebagai sumber inspirasinya ciptakan lagu anak. Salah satu hal yang membuat saya senang menjadi upah saya ketika masyarakat mengapresiasi dan bilang, saya terbantu oleh lagu-lagu ini. Ada orang ibu yang bilang, wah terima kasih ya gara-gara lagu gosok gigi, anakku sekarang mudah sekali disuruh gosok gigi. Saat ini, Ayah Jito sedang berupaya bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung lagu-lagunya menjadi bagian dalam kurikulum Paut dan TK. Jeripayahnya berbuah ketika pemerintah mulai konsisten untuk berupaya menghidupkan kembali lagu-lagu anak melalui sistem pendidikan. Ayah Jito hanyalah satu dari sekian banyak orang yang berharap anak-anak dapat menikmati lagi lagu-lagunya. Tindakan nyata dan konsistensi terhadap impiannya dapat membawa dampak positif bagi seluruh anak di tanah air. Di Kensasi, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.